Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Pada Mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 5 partai spesial dari Liga-Liga Top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Piala Super Jerman, yaitu laga big match antara Borussia Dortmund vs Bayer München, dan mari kita lihat disini untuk pasaran laga tersebut yaitu, Bayer München 4 Super 4 dan over under 3 setengah. Mari kita lihat statistik kedua tim. Disini kita lihat Dortmund dalam performa yang cukup bagus, di mana sukses meraih 3 kemenangan beruntun. Sementara itu Bayer München dalam performa yang cukup buruk, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan menelan 3 kekalahan. Melihat performa kedua tim jelas Dortmund sedikti diunggulkan. Namun kami tetap yakin Bayer München mampu menang di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Bayer München 4 Super 4 dan over 3 setengah. Dan kami lebih sarankan sobat bermain over 3 setengah, dengan prediksi skor 2-3. Lanjut ke partai kedua, dari kualifikasi Liga Champions, di mana ada laga antara Red Bull Salzburg vs Bronby If. Dan untuk pasarannya yaitu Salzburg 4-2 dan over under 3 setengah. Mari kita lihat statistik kedua tim. Disini kita lihat Salzburg dalam performa yang sangat bagus, di mana sukses menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Sementara itu Bronby dalam performa yang cukup buruk, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan baru saja menelan 2 kekalahan beruntun. Melihat performa kedua tim, jelas kami sangat menjagokan Salzburg yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Salzburg 4-2 dan over 3 setengah. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Salzburg 4-2, dengan prediksi skor 4-0. Sebelum masuk ke prediksi selanjutnya, kami ada info menarik nih. Untuk sobat semua yang ingin bermain bola online, kami sarankan gabung di situs bola dan parla yang aman, resmi, dan terpercaya, yaitu Kaya Bola. Dan untuk link pendaftaran, sobat bisa klik link yang sudah kami pin di kolom komentar. Oke mari kita lanjut partai ketiga, masih dari kualifikasi Liga Champion. Ada laga antara Serif Tiraspol vs Dinamo Zagreb, dan untuk pasarannya yaitu Dinamo Zagreb 4 setengah dan over under 2 seperempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang sangat bagus, di mana sama-sama tidak terkalahkan di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas laga akan berlangsung sengit, namun kami tetap lebih sedikti mengunggulkan Dinamo Zagreb yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Dinamo Zagreb 4 setengah dan over 2 seperempat. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Dinamo Zagreb 4 setengah, dengan prediksi skor 0-1. Selanjut partai keempat, dari Liga Championship Inggris, di mana ada laga antara Blackpool vs Coventry City. Dan untuk pasarannya yaitu Lelekan dan over under 2 seperempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Blackpool dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil 2 kalah, 2 imbang dan 1 menang. Sementara itu Coventry City dalam performa yang cukup buruk, di mana hanya sekali menang di 4 laga terakhir, dan menelan 3 kekalahan. Melihat performa kedua tim, kami sedikit lebih mengunggulkan Blackpool yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Blackpool dan over 2 seperempat. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over 2 seperempat, dengan prediksi skor 2-1. Dan partai terakhir, atau partai kelima, dari Liga Divisi 3 Inggris, atau English League One. Kita lihat laga antara Accrington Stanley vs Doncaster Rovers. Dan untuk pasarannya yaitu Accrington Stanley for seperempat dan over under 2 setengah. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang kurang stabil, di mana Accrington Stanley meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan di 5 laga terakhir. Sementara itu Doncaster Rovers meraih hasil 3 kalah dan 2 menang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas kedua tim sama kuat, dan laga kami prediksi berakhir imbang. Jadi kami memprediksi bermain Doncaster Rovers tahan seperempat dan over 2 setengah. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over 2 setengah, dengan prediksi skor 2-2. Oke itulah 7 partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 7 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam parlay mania, dan jangan lupa wede ya.